Siapa bilang bisnis modal kecil tak bisa mendatangkan keuntungan besar? Tak sedikit orang yang membatalkan niat membuka usaha karena mengaku tak punya dana. Padahal modal uang bukanlah satu-satunya faktor keberhasilan bisnis yang dijalani. Siapa sih yang tak kenal Bob Sedino? Sebagai mantan buruh bangunan, pengusaha sukses satu ini mengawali usahanya dari nol dengan modal minim. Ada pula Susi Puji Astuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, yang berhasil menguasai bursa pelelangan ikan di pangandaran bermodalkan uang Rp750.000. Bagi Anda yang ingin merintis usaha atau memulai usaha sampingan, tak perlu berkecil hati jika memiliki modal terbatas. Dengan strategi yang tepat, terdapat puluhan-puluhan bisnis yang bisa menjadi pintu pemasukan baru. Bisnis dengan modal Rp1.000.000 sekalipun bisa menghasilkan keuntungan berlipat. Belum punya ide bisnis yang ingin dijalankan? Tak perlu bingung lagi. Berikut ini beberapa rekomendasi ide bisnis modal kecil yang bisa Anda coba. Yang pertama, menjual menu sarapan di rumah. Tak sedikit orang yang memiliki rutinitas pagi cukup padat. Banyak pula yang harus berangkat ke kantor beberapa jam sebelum jam masuk demi tidak datang terlambat. Alhasil, tak ada lagi waktu untuk menyiapkan sarapan yang layak, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Hal ini dapat menjadi peluang usaha yang potensial. Anda bisa menawarkan menu sarapan seperti bubur ayam, nasi uduk, lontong sayur, atau nasi kuning. Bahan-bahan yang diperlukan pun cukup terjangkau. Tak perlu menyewa kedai atau rumah makan. Anda bisa berjualan depan rumah bermodalkan satu buah meja dan kursi. Yang berikutnya, bisnis makanan ringan. Bisnis makanan ringan tak hanya diminati anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Dari pelajar hingga pekerja, banyak yang gemar menikmati makanan ringan sambil melakukan aktivitas mereka. Tak perlu berpatok pada jenis camilan yang menggunakan bahan-bahan mahal. Sebagai contoh, Anda bisa mencoba berjualan keripik singkong. Selain bahannya yang terjangkau, pembuatannya pun terbilang sederhana. Misalnya, untuk membuat 200 bungkus keripik, Anda hanya membutuhkan 10 kg singkong. Ditambah bahan-bahan lainnya seperti garam, bawang putih, dan minyak. Modal yang Anda perlukan bahkan tak sampai 200 ribu. Jika Anda seorang karyawan, Anda bisa menjajakan camilan ini kepada rekan-rekan kantor. Asal bisa memberi jaminan rasa dan kualitas. Bisnis makanan ringan Anda berpotensi mendatangkan untung besar. Yang berikutnya, bisnis dropship. Bisnis dropship bukan lagi bisnis modal kecil, melainkan bisnis tanpa modal. Sebab siapapun bisa menjalankan ini bahkan tanpa uang sepeserpun. Selain itu, Anda juga tak perlu repot mengerjakan proses penyediaan maupun pengiriman produk. Cukup sederhana, Anda hanya perlu memasarkan produk dari penjual dan meneruskan pesanan dan pembayaran dari pembeli ke penjual. Namun, meski tampak mudah, usaha ini tak bisa disepelekan. Sebagai dropshipper, Anda harus memahami spesifikasi barang yang dijual, serta memilih supplier terpercaya. Sebab kualitas produk dan pelayanan supplier berdampak pada reputasi Anda juga. Yang berikutnya, bisnis aksesori perempuan. Usaha aksesori perempuan dapat menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Hal inilah yang berhasil dibuktikan Kartika Yuswadi, pemilik usaha aksesoris berlabel semut kecil. Dilansir dari detik, dengan modal awal sebesar 1 juta rupiah, usaha Kartika kini menghasilkan omset hingga 10 juta per bulan. Tentunya keberhasilan tersebut bisa didapatkan Kartika setelah bertahun-tahun menjaga kualitas dan terus berinovasi untuk menarik pelanggan. Tiru kesuksesan Kartika dengan menciptakan keunikan pada produk, agar brand Anda mudah diingat. Selain memanfaatkan media sosial, jangan segan mengenakan sendiri produk-produk Anda sebagai salah satu cara pemasaran. Yang berikutnya, Bisnis Kaos Pre-Order Industri fashion memang tak pernah ada matinya. Namun, membuka bisnis distro membutuhkan modal yang tak sedikit. Tapi, siapa bilang Anda tak bisa membuka bisnis modal minim dalam bidang ini? Atasi keterbatasan dana dengan menerapkan sistem pre-order. Dengan sistem ini, kaos atau busana hanya akan diproduksi setelah ada pemesanan. Untuk memangkas biaya produksi, Anda bisa juga membatasi minimal jumlah pesanan untuk bisa masuk produksi. Yang berikutnya, Jasa Pengetikan Jika Anda memiliki sebuah komputer atau laptop, bisnis jasa yang satu ini dapat menjadi ladang uang yang cukup menguntungkan. Apalagi jika tempat tinggal Anda berada di sekitar kampus atau sekolah. Tak perlu khawatir sepi order, sebab banyak mahasiswa atau siswa yang mendapatkan tugas makalah atau laporan perlu bantuan jasa ketik. Anda juga bisa menambahkan layanan mencetak atau print. Sebuah printer baru dengan spesifikasi yang cukup bagus bisa Anda dapatkan kurang dari 900 ribu rupiah. Yang berikutnya, Menjual Aneka Kue Kering Punya hobi bikin kue? Kembangkan hobi Anda sebagai salah satu sumber penghasilan. Untuk memulai usaha ini, tak perlu modal besar kok. Sebagai permulaan, Anda bisa membuat satu atau dua toples aneka kue kering untuk ditawarkan pada teman, tetangga, atau orang sekitar. Pemilihan kue kering dapat disesuaikan dengan selera dan kemampuan Anda. Sekalipun kue yang ditawarkan sudah umum, namun Anda bisa menciptakan tampilan dan variasi rasa yang menarik dan memiliki ciri khas agar tak akalah saing di pasar. Dan yang terakhir, Usaha Aneka Minuman Selain usaha makanan, usaha minuman juga menarik untuk delirik. Anda juga bisa menciptakan tren baru daripada sekedar ikutan tren. Misalnya, di tengah-tengah tren kopi kekinian, Anda bisa memasarkan minuman coklat atau bahkan jamu kekinian. Itulah beberapa rekomendasi ide bisnis modal kecil yang bisa Anda coba hanya dengan modal 1 jutaan saja. Jika Anda sedang mencari ide bisnis lainnya, atau ingin tahu tips bisnis untuk mengembangkan bisnis yang sedang Anda jalankan, silakan klik di gambar yang berikut ini.